Pesawat Fokker 27 milik TNI Angkatan Udara jatuh menimpa permukiman warga. 8 rumah hancur dan 11 orang tewas, 4 diantaranya warga sipil. Keberadaan kawasan permukiman dekat Bandara Udara memang menjadi masalah dilematis. Tidak tegasnya penegakan hukum mengakibatkan jarak permukiman dan bandara makin mendekat. Padahal sejumlah bandara sudah direlokasi, seperti yang pernah terjadi pada Bandara Kemayoran Jakarta. Hal yang sama seharusnya juga segera dilakukan terhadap Bandara Polonia Medan, Adesu Cipto, Yogyakarta, dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Mengacu pada konsep tata ruang kota yang ideal, pengendalian permukiman harus dilakukan sampai pada titik yang paling ekstrem. Apabila permukiman tidak bisa dikendalikan, pemindahan bandara harus sudah dilakukan. Kita melakukan evaluasi terhadap keberadaan bandara, kemudian bila dimungkinkan dilakukan pembebasan. Saya ingat beberapa bandara di negara tetangga kita itu, dia memindahkan bandaranya puluhan kilometer dari kota utama. Dan kemudian dari bandara itu menggunakan MRT atau menggunakan jalan tol. Betul-betul diantisipasi. Membiarkan operasionalisasi bandara udara di dekat permukiman hanya menambah resiko bagi warga. Bandara komersial maupun lanut militer seharusnya bebas dari berbagai aktivitas masyarakat. Seperti pembangunan permukiman, gedung-gedung bertingkat, permainan layang-layang, cerobong asap, hingga lalu-lalang hewan di radius beberapa puluh kilometer. Areal sekitar bandara dan landasan pacu pun harus steril dari aneka hambatan. Terutama pada level 45 derajat, kemiringan yang dibutuhkan pesawat untuk tinggal landas dan mendarat sempurna. Harus ada keputusan cepat dan cerdas dari pemerintah untuk segera melakukan relokasi sejumlah bandara dalam kota. Yang beresiko mengancam keselamatan warga. Selain itu, juga diperlukan pengetatan regulasi tata kota dan zonasi di sekitar kawasan bandara demi keselamatan bersama. Tim Liputan Trans7